Halo bosku masih bersama TRT Project Surabaya ya seperti biasa tiap ada kiriman paket mesin yang datang ke bengkel ya pasti kita unboxing sekalian kita buatkan video unboxing ya buat bukti kalau mungkin si owner mau tahu barang sampai disini kondisinya seperti apa jadi setiap ada mesin yang datang pasti kita kalau bisa sebisa mungkin ya kita videokan kita buat video unboxing sekalian di-upload sekalian di channel YouTube ya sekalian ngisi video di YouTube biar nggak lama nggak upload biar ada biar terata sering update seputar permesinan ya ini mesin dari kiriman dari salah satu owner owner konon katanya sudah pindah bengkel pindah bengkel trouble nya itu-itu aja jadi setelah mesin selesai hidup nggak lama jebol lagi hidup pindah bengkel nggak lama jebol lagi akhirnya beliau capek dikirim ke kita minta dibenarkan requestnya minta kita buat harian awet makanya ini nanti sekalian akan saya bongkar saya sekalian kita cari penyebabnya kenapa kok motor ini sering jebol saya tidak menyebut tidak menyebutkan nomornya siapa bengkelnya yang kemarin dimana kalau seperti itu saya tidak bisa sebutkan ya jadi untuk status pengirim mesin dan siapa yang mengerjakan mesin sebelumnya pasti kita privasi ya meskipun mesin-mesin yang lain juga sama pasti kita privasi ya kebetulan untuk mesin yang digirim sekarang ini tergolong istimewa boknya nggak nanggung bos jumbo banget ini via jenny kargo untungnya kena berapa ya 28 29 kilo kalau di resi yang penerima enggak ada tata-tata nongkir ya kalau di resi punya pengirim ada ya yang kiri teman-teman yang mau ngirim seperti ini seperti biasa ya via spedisi kargo bisa pakai jenny kargo atau jenny kargo berserah tapi kalau saya biasanya pakai jenny kargo ini jenny kargo sendiri sekarang sudah mendanggung seluruh wilayah Indonesia juga ya luar pulau Papua sekarang sudah sudah bisa jenny kargo tapi kalau luar pulau yang pasti jalur laut ya bos soalnya kalau via penerbangan nggak mungkin berat bisa via penerbangan tapi omkirnya nggak masuk akal luar pulau yang pasti jatuh laut makanya kalau ini ngirim jatuh luar pulau bisa bonusnya yang safety kayak ini kot sunduknya sudah suntur langit mesinnya sampai lupa yang dapat lain jadi ini jadi ini cuman boknya saja ya bos yang besar untuk seberapa penerbangan sebenarnya cuman isinya cuman ini ini sama sebagian seberapa canggih ini sama sebagian seberapa paket listrik kita pakai jenny kargo paket listrik kita pakai meter berapa ya kalau enggak 6-9-an ya 6-8 kali ini kita tak ukurkan dulu Hai bagian piston pakai 68 LHK ya harus pisaunya masih utuh ini jebol di bagian apa nah yang kalau pengerjaannya ngawur ya yang disayangkan seperti ini ya bos bagian sirip-sirip login apalagi ini block oribu kalau siripnya patah ini sekayak gimana gitu ya kelihatannya kartu wakil TWK 35 jadi kalau bisa ngirim mesin sekalian sama karbunya muncul nanti di sini Saya coba itu sekalian disettingkan K tissue Hai 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 untuk bagian head sudah disudut pakai klub batang lima setengah diameter 29 34 ya atau 34 29 istilahnya besar sayangnya bagian paking masih pakai stantet kurang rekomen pasti sering bocor belinya sebenarnya speknya udah menimpun ya bagian mesin jadi kata si honor ini motor sering cobel baru hidup berapa kali udah cobel kemarin katanya jebol mungkin ini yang digunakan yang lainnya lupa berapa ya berpikir pakai pagi 8 milik cc-canggung selamat menikmati untuk bagian naskah sudah stroke up ya kurang masuk tapi untuk bagian kertas untuk langkahnya mungkin kalau nggak antara tujuh empat ya tujuh enam tujuh empat mungkin kalau lihat dari tinggi pakingnya oh ini ya bos jebel ini loh ini loh ternyata yang badinya bagian piston retak kita anjir bagian pistonnya retak sekalian kita ukurkan untuk bagian langkah saja ya ini loh yang sering saya seringkali saya katakan kalau bisa buat motor itu ukuran langkah sama piston tidak terlalu jauh toleransi diameter piston lebih kecil maksimal 4 mili dari langkah kalau bisa 3 mili kalau saya patokan lebih kecil 3 mili dari langkah kalau bisa ukurannya sama dengan langkah atau square ya jadi yang disiksa itu pasti bagian piston meskipun LHK ini kalau nggak kuat ya hancur seperti ini jadi dia terlalu tinggi untuk bagian langkah pistonnya 100 meter dikalapan langkah seluruhnya ini darah saya ukurkan hai 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 kalau bagian piston piston LHK sampai pecah seperti ini just ya bagian piston juga rapet gini gua semakanya ya nggak mungkin awet yang biasanya pakai setang dua tak ya bos setang dua tak sekarang itu sudah menyediakan pen setang bawah PNP jalur oli sudah banyak di pasaran di online shop juga banyak di kita juga ready jadi kalau yang bisa kalau bisa yang pakai setang dua tak ini jalur oli tetap difungsikan bos jadi untuk pelumasan bagian piston contoh seperti ini ini salah satu pengesokan yang kurang tepat jadi dia terlalu seret pistonnya juga ya pasti pengaruh selamat menikmati selamat menikmati gorengnya sampai berat parah jadi kalau pemakaian kompresi yang extreme tinggi seperti ini ya wajib dibangin juga dengan noken as yang mumpuni ya bos kompresinya tinggi kalau noken as yang nggak mampu sama aja bohong bagian spare part di bagian mesin pasti pasti nggak lama nggak lama hancur LHK 500.000 melayang bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya selamat menikmati karena diambil Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Besok rencana saya call terlangsung 70 saja bagian piston. Terima kasih. Kalau kasih 71 terlalu tipis karena diameter luarnya 74 kalau dikasih piston 70 masih ada toleransi ketebalan linter 2 mili. Jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Percayakan mesin nanda pada orang yang tepat supaya tidak kejadian seperti ini. Karena untuk spek yang ini langkah 76 dipakai untuk arjen bisa dikatakan tergolong spek yang ekstrim ya. Kesalahannya cuma ada di bagian piston sama pengerjaan kurang rapi sedikit lah. Makanya katanya si yang punya udah jebol 2 kali. Solusinya tetap gak ketemu. Jadi makanya ini digirim ke sini minta request untuk harian awet. Oke untuk video unboxing mesin saya tutup sampai disini dulu. Barangkali teman-teman yang lain ada yang berminat mengerjakan mesin seperti ini ya. Kalau sudah bekas garapan yang biasanya tanya mas budgetnya berapa saya gak bisa menghitungkan mas. Salahnya kalau bekas garapan orang nanti tetap kita bongkar dulu. Kita cek apa yang perlu diganti apa yang perlu dirubah nanti baru kalau sudah demikian nanti baru kita laporan ke yang punya ya. Oke inforter seperti biasa saya pribadi. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya tersemangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.